Intro Banyak mitos yang berkembang seputar masyarakat Indonesia Bahwa tempat tinggal makhluk tak kasat mata Salah satunya berada di pohon-pohon buah yang tinggi dan rimbun Sejak dulu banyak mitos yang beredar seputar jenis-jenis pohon tertentu Yang sering jadi tempat bersarangnya para hantu Mulai dari mitos pohon pisang yang jadi tempat penunggu pocong Pohon sawo yang ditempati oleh genduruwo Hingga pohon nangka yang jadi tempat tinggalnya kuntil anak Pohon nangka punya buah yang manis dan enak Nangka biasanya jadi campuran es buah hingga disulap menjadi sayur Tapi menurut mitos yang beredar Biasanya banyak para penunggu tak kasat mata yang sering hinggap di pohon nangka Pohon nangka sendiri memiliki rata-rata tinggi sekitar 20 meter Bahkan ada yang mencapai 30 meter Daun dan dahannya yang rimbun membuat pohon ini terlihat sedikit menyeramkan Terutama di malam hari Konon katanya pohon nangka jadi tempat favorit kuntil anak Banyak orang yang melihat penampakan kuntil anak di pohon nangka ini Terutama di malam hari Pohon pisang Pisang jadi salah satu buah yang paling populer di Indonesia Sehingga tak heran banyak pohon pisang yang ditemukan Terutama di wilayah pedesaan Tapi menurut mitos yang sudah ada sejak dulu Pohon pisang ini jadi tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata Terutama pocong Meski ukuran pohon pisang tak setinggi pohon beringin atau pohon nangka Tapi kesan seram dari pohon pisang ini tak bisa dipungkiri Banyak menampakan pocong terjadi dekat di pohon pisang Selain pocong Sering juga orang melihat penampakan kuntil anak di pohon pisang Pohon sawo Mirip seperti pohon nangka Pohon sawo biasanya memiliki tinggi sekitar 30-40 meter Pohon buah berwarna coklat yang satu ini Sejak dulu identik sebagai rumahnya Genduruwo Banyak mitos yang menyebutkan bahwa Jika melewati pohon sawo dan muncul aroma bakaran ubi Artinya ada makhluk halus di sana Dalam bahasa Jawa Sawo sering dikaitkan dengan kata suwung Yang artinya sepi Sehingga jika menanam pohon sawo di sekitar rumah Maka aura rumah itu akan menjadi sepi Dan membuat para penghuninya tak betah untuk tinggal di sana Pohon sukun Sukun merupakan jenis buah tanpa biji Yang memiliki bagian dalam empuk Mirip seperti roti dan biasanya diolah menjadi gorengan Tumisan hingga asinan Sukun ini berasal dari pohon yang tingginya mencapai 30 meter Dengan daun rimbun menutupi permukaan atas pohon Menurut mitos yang beredar Pohon sukun masuk ke dalam jenis pohon angker yang banyak penunggunya Konon Pohon sukun menjadi rumah dari beberapa makhluk halus Seperti pocong hingga kuntilanak Jadi banyak orang yang takut melintasi pohon sukun ini di malam hari Pohon mangga Pohon yang satu ini banyak ditemukan di halaman rumah Atau di pekarangan lainnya Kiri khas dari pohon ini adalah buah manganya yang menjuntai ketika musim panen dilengkapi dengan daun yang rimbun Hal inilah yang memunculkan mitos bahwa pohon mangga terkenal angker Menurut beberapa mitos Berbeda dengan pohon buah lainnya Pohon mangga tak memiliki jenis makhluk halus tertentu yang tinggal di sana Bahkan ada yang mengatakan bahwa pohon mangga bisa ditempati oleh semua makhluk halus Namun yang paling sering menampakkan diri di pohon mangga adalah kuntilanak Pohon asam jawa Dari tampilan pohon yang tinggi dan daun serta dahan pohon yang menjulang Pohon asam jawa ini terlihat seram Buah asam biasanya digunakan untuk memasak Namun sebagian besar orang percaya bahwa pohon ini jadi tempat tinggal kuntilanak hingga pocong Dahan pohonnya yang panjang jadi tempat penampakan kuntilanak yang paling sering terlihat Mentara dibalik batang pohon yang besar biasanya pocong akan menampakkan diri di sana Pohon limus Menurut penuturan dari beberapa orang Mereka sering melihat sosok anak kecil dengan kepala pelontos atau tuyul berkeliaran di bawah pohon itu Sehingga pohon limus identik sebagai tempat tinggal dari tuyul Buahnya mirip seperti mangga Tapi pohon limus atau pohon bacang ini terkenal menyeramkan dan kesan angkernya begitu kuat Jika pohon buah yang lain sering dikaitkan dengan penampakan pocong atau kuntilanak Berbeda dengan pohon limus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!